hallo waalaikum waalaikumsalam lagi apa orangnya mentera patobo lagi nasar apa sih lagi sibuk orang coba ngomongnya geser coba ngomongnya geser coba ngomongnya coba ngono geser ya enggak maksudnya ngomongnya hallo ini ngomong gak usah rame rame seh ya maksudnya makannya aku nelfon ini aku harap ngomong tolong silut yaitu apa minta tolong ngomong minta tolong tolong apa udah ngomongnya kan enggak maksudnya ngomongnya ini kan aku lagi nindakan bukan aku makanya buru-buru harap nyokot gue dengan ATM eh malah ngomong ini kendaraan aku lagi kecuali polisi ngomongan tapi masalah polisi ini kan harus takai dua satu saya buka aku iya terus nah polisi ini malah orang percaya tiga-tiga ini kendaraan aku ini kendaraan maleng hmm ya maksudnya aku harap ngomong bantuan ngomong orang polisi ini lewat handphone hmm ngomongin ngomongi pak itu dong soalnya saya suasatnya anda ketinggalan jadi bersulip pada dari tempat secara selesai halo iya halo halo selamat sore selamat sore pak iya selamat sore pak ya ini mohon maaf pak saya mengganggu waktu aktivitas anda di luar sana ya iya nah ini biar saya lebih sopan menyapa anda nama anda siapa pak nama saya Agus Pak Agus ya iya ini kalau Pak Agus berdua tempat tiga lima pak di di Karangaruh di Karang Karangaruh Karangaruh ya iya ini Karangaruh ya seraget oh seraget iya nah ini kalau posisi anda sekarang lagi di mana pak di rumah atau lagi di bekerja ini di rumah teman oh anda lagi di rumah teman ya iya nah ini pak mohon izin bicara dengan saya sendiri dulu pak ya iya nanti kalau ada teman anda bertanya bilang saja tidak ada apa-apa ya anda jangan memberitahukan kalau sudah merima telepon dari pihak kepolisian ya nanti ya khawatirnya apa teman anda disana malah khawatir ya iya ee jadi begini pak ee untuk permasalahan ini ya jadi cukup anda sehat yang tahu ya ini ee pelanggan residen saya tangannya disini masih ada apa-apa dan anda saudara gimana pak masih tunggal darah masih saudara anda adik adik dari ayah oh adik dari bapak anda begitu ya iya nah baik pak ini ee yang namanya siapa pak atau namanya yang siapa ee pelanggan apa saudara anda disini namanya siapa Agus iya enggak saudara anda yang sedang saya tangannya disini iya biar saya cocokkan dulu data datanya Joko Pak Joko betul ya iya nah ini kalau Pak Joko sendiri bertepat tinggal di mana gimana pak kalau Pak Joko bertepat tinggal di mana pak di Tawangmangu pak di Tawangmangu iya ini Tawangmangunya di Kabupaten Kabupatenya Karanganyar lah betul ya Karanganyar ya untuk permasalahannya biar kami jelaskan kembali pak ya kepada anda disana agar anda bisa lebih maham dan merti pak ya iya iya ini kebetulan pada sore hari ini pak kami dari tiga gejaran kepolisian ya sudah menggelar hasil Raja Gabungan ya dari Kapolsek Kapolres tidak pengen langsung dari Bia Kapolda ya ini kebetulan Pak Joko tadi melintasi jalur yang sudah kami steril kan pak terjaring Raja kami ya oh begitu ini Pak Joko tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat berkedarannya menurut pengakuan Pak Joko ini surat-suratnya ada namun tersinggal di rumah begitu pak nah jadi disini kami memastikan kepada anda disana selaku saudara atau keponakan dari Pak Joko disini ya untuk kendaraan Pak Joko ini kena resmi atau bukan pak surat-suratnya tertinggal di rumah begitu itu sebenarnya resmi pak cuman ya memang kadang ditinggal gitu pak biasanya kan ditaruh di bawah job oh begitu biasanya ditaruh di bawah job ya mungkin ini hanya kelupaan saja begitu pak ya karena yang terburu-burunya begitu ya ya mungkin saya tanya saja ke orangnya pak ya baik pak baik ini untuk permasalahan surat-suratnya tidak saya permasalahkan lagi pak ya saya percayakan sepenuhnya kepada anda disana ya masakus ya selaku saudara dari Pak Joko disini ya 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 Begini Mas, Anda di sana juga pasti paham dan mengerti berkendara tanpa dilengkapi dengan surat-surat itu kenamanya pelanggaran ya. Nah, pelanggaran kan tetap saja pelanggaran. Pasti ada sanksi dan dendatilannya untuk memberikan efek serai kepada Pak Joko-nya di sini ya. Karena kebetulan Pak Joko kami kenakan pasal 288 ayat ke-1 dan ayat ke-2 tentang kelala yang dalam berkendara ya. Karena kendaraan yang Pak Joko bawah ini tidak dilengkapi dengan surat-surat resminya ya. Ini sebelum ada informasi dari Anda di sana, ini Pak Joko dikenakan sanksi dendat cukup lumayan besar Pak, 1.200.000. 1.200.000. Namun setelah ada informasi dari Anda dan Anda membenarkan kalau surat-suratnya ada, tertinggal di rumah. Ini untuk sanksi dendatnya kami turunkan Pak atau kami ringankan menjadi 600 ribu rupiah. Yang jadi masalah di sini sekarang itu Pak Joko baru menyelesaikan sanksi dendat tersebut sebesar 100 ribu rupiah Pak. Jadi masih ada kurangan 500 ribu rupiah ya. Nah nanti Anda sampaikan ya, disampaikan lagi kepada Pak Jokonya di sini, dimusyawarahkan ya, dibicarakan lagi ya. Ini untuk kekurangan sanksi dendat tersebut, mau saya tindak lanjut ke kantor atau mau didamaikan di tempat begitu Pak ya. Nanti Bapak bicarakan kembali dengan Pak Jokonya. Nah nanti misal kalau ada perbantuan dari Anda di sana, karena sebuah begini Pak, ini Pak Joko kan belum diizinkan untuk pergi ke mana-mana dulu ya. Oleh kemudian kami. Jadi mungkin kalau Anda di sana ada niatan membantu Pak Joko di sini ya, Anda bisa membantu dari luar sana, saya membantu dari sini Pak, membahaskan surat-suratnya ya. Kalau orang tua Anda namanya siapa Pak? Ayah Anda? Orang tua saya? Iya betul. Triono. Pak Triono, betul ya. Kalau Pak? Iya betul. Ya baik Pak, ini jadi keimbangan saya Pak ingat ya, saya tegarkan kembali. Ini untuk permasalahan Pak Joko di sini ya, cukup Anda saja yang tahu Pak. Jadi Anda di sana jangan sampai bocorkan rahasia kami ya, karena di sini kan kami sudah mengisir bandar narkoba dan sedekat penjuri roda 2 dan roda 4 Pak ya. Jadi untuk sementara waktu cukup ada saja yang mengetahuinya ya. Nah ini biar saya panggalkan kembali Pak Jokonya di luar ruangan saya ya, untuk kembali berbicara dengan Anda. Ini sehari-hari Anda memanggil Pak Joko dengan panggilan apa? Pak Le. Pak Le ya? Nah kalau Pak Joko sendiri memanggil Anda? Mas Agus, Agus saja atau apa? Biarnya ya Agus, Agus itu. Oh Agus saja begitu ya, Mas Agus ya? Iya, ini terima kasih atas waktu dan informasi Anda di sana Mas ya. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Joko dibacarakannya begini, Mas Agus ini ya, benar Pak. Halo? Halo, apa? Iya, 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 berbicara. Iya. Iya? Iya. Polisi ini ngomong apa? Mau mau? Polisi ini? Ngomong oke hati-hati lali ya? Hati-hati lali, enggak, kandangnya kurang biar kok. Nah, mas ini kalau dikandangnya kurang biar kok. Mau satu sayur kok. Iya, terus? Bagaimana biar kok? Aku terus. Aku terus. Tidak, terus pakai biar kok, bisa? Satus? Satus, berarti jika kurang? Satus. Kan awamnya Mas ngomong oleh polisi ini. Lah, iya. Kan awamnya pilih sih, Mas Ute? Kan kena sayur, Mas Ute. Kan pakai satus. Apa jika kurang biar kok? Nah, iya, maksudnya. Kalau kamu ngomong oleh polisi ini, apa-apa, 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 tetap satu yuto? Ngomongnya tidak. 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 Nah, iya, ditakkan orang tua kok. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya tidak. 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 500. 500. Tapi masalah satu-satunya percaya, ada ketinggalan. Hah? Polisi ini? Masalah surat-suratnya. Oh. Percaya, ada polisi ini. Percaya. Percaya. Iya. Jadi sekarang iniensione berpikphone-suratnya, saya jualuri, Rp500. Iya, kurang Rp500. Saya jualuri, Rp500. Aku itu yang juga yang Ranggut duit. Saya juga. Saya juga yang Ranggut duit. Saya juga. Saya juga yang dikuat. Jadi saya ranggut duit. Iya, ada yang berpikir. Saya tidak kamu tahu ini. ini harus saya ketemu, kita bisa bensin kita bisa bensin selalu, kita bisa mulai tenang, ini harus saya ketemu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum